Menjadi penendang pertama dari Malaysia Oh Alhamdulillah Malaysia gagal Jolernando reaksi yang sangat Bahalim Main muda Indonesia Usia 22 tahun Yang sempat tampil juga di final SEA Games Kemudian saja Asnawi mampu mengeman tendangan pertama ini Asnawi mampu Bismillah Kita lihat memang tendangan Asnawi Kita saksikan jauh ya tadi ya Terlalu tinggi tendangan dari Asnawi Padahal reaksi dari penjaga gawang Malaysia sudah tidak tepat Untuk mistar dan gagalah Indonesia Hariri Akan coba Menjebol gawang dari Hernando Oh Bola meluncur Sangat deras ke dalam gawang Antisipasi yang sudah baik Sebenarnya dari Hernando Berhasil mengenai sedikit Tadi Tapi membolat terlalu keras 1-0 Muhammad Ridwan coba Coba di Korea Semoga saja Ridwan mampu mengemban Tugasnya menjadi Penendang kedua Indonesia Masuk Alhamdulillah Sebuah eksekusi yang sangat dingin Dia jangkau oleh Rahid Ya Rahalim tadi sudah Gawang Malaysia yang dikapal oleh Rahalim siapa penyata penendang ketiga Dari Malaysia Apakah sukses atau gagal Lukman Hakim Oh Digagalkan Alhamdulillah Digagalkan oleh Hernando Sebuah penjaga Pening sangat gemilang Bumaruf Ya lagi-lagi Buat kita saksikan Penendang kedua Dari ketiga Dari Malaysia Gagal tadi Dibaca dengan sangat baik Digagalkan dengan sangat sempurna Macam Dimisen si James Masuk Pemain muda Asakul tersebaya Masuk Alhamdulillah Semua eksekusi yang sangat dingin Dari Marcelino Membuat Indonesia Benar-benar Bisa unggul sementara ini Diadu tendangan penalti Atas Malaysia Bumaruf Ya eksekusi yang sangat dingin Dari pemain muda Sangat tenang Menempatkan bola Dalam situasi yang tidak diduga Sama sekali Tidak bisa Lati dari Malaysia Sangat tegang Harits Bersiap Hernando Ari Berdahan gagal kan Oh Sebuah penalti yang sangat-sangat Berkelas Bumaruf Ya penalti yang sangat Berkualitas Dari seorang Harits Sangat tenang Bagaimana dia berani Pelan tendangannya Tapi memang Hernando tadi sudah dalam posisi Salah menebak Arah bola Ya Kini Indonesia menunggu Penendang keempat Mudah-mudahan Bisa menjebol Gawang Malaysia Karena jika Rahalin Tanpa berkomat Kan-kan Para pemain Malaysia Sadir Ramdhani Oh Masuk Alhamdulillah 3-2 Indonesia Unggu Dengan demikian Jika Malaysia Pendung Penendang kelima gagal Tentu Indonesia akan menjabat Medali Perunggu Bumaruf Ya kita saksikan Sebuah eksekusi Tendangan penalti Yang sangat baik Tadi yang diperlihatkan oleh Sadir Meluncur di bawah Dari Penjaga Gawang Malaysia Kita lihat Sudah dibaca Tapi bolanya memang terlalu deras Kita akan tunggu siapa Penendang Kelima dari Malaysia Bismillahirnado Inilah Muhairi Oh Mudah saja Muhairi Untuk menggagalkan Atau menjebol Gawang Dari Indonesia Dan menggagalkan Sementara Indonesia Untuk meraih Medali Perunggu Tapi kesempatan Indonesia Inilah Indonesia akan Memang Segera untuk mengunci Medali Perunggu Atau harus memperpanjang lagi Tendangan Aduk Penalti Ya semua pemain Indonesia Nampak berdoa Apapun agamanya Mereka semua berdoa Untuk kesuksesan Tim yang dibelanya Sempatan Indonesia Untuk meraih Medali Perunggu Ada di tangan Mark Lock Jika ini masuk Otomatis Indonesia Akan sukses Meraih Medali Perunggu Sigit 2022 Dan masuk Alhamdulillah Indonesia Meraih Medali Perunggu Lewat eksekusi kelima Penalti Dari Mark Lock Untuk bisa Menggagalkan Penjaga gawang Dari Malaysia Rahalim Untuk bisa Meraih mula Dengan demikian Indonesia unggul Diadu Tendangan penalti Dengan skor Sebagi skor Satu-satu Inilah Medali Perunggu Kelima Indonesia Yang telah